Hai balik lagi di channel aku Esther Wijaya yuk masuk jadi di video kali ini kalian bisa lihat bahwa rambut aku itu masih basah karena aku itu baru udah mandi dan aku pengen buat updated skincare routine tadi aku udah cuci muka pakai base di beberapa waktu yang lalu aku pernah ngomong ada skincare base skincare yang menyesuaikan dengan kulit kalian gitu untuk kalian dapat produk base satu rangkaian kalian isi dulu di websitenya base gitu di situ kalian isi kulit kalian keadaannya kebiasaan biaya hidup kalian untuk dia bisa buat skincare khusus sesuai dengan kulit kita gitu jadi personalized skincare menurut aku ini sangat menarik ya karena kalau misalnya kita pakai satu brand misalnya satu brand untuk semua kan tapi ini tuh khusus untuk kita ada nama aku nih base ester gitu unik banget kan berasa spesial banget ini buat kita makanya aku suka dia itu warnanya agak kuning gitu dan memang aroma dari skincare base semua ini bukan aroma yang wangi banget kayak obat gitu sih obat yang menur aku sih itu nggak wangi ya dan aku sampai sekarang pun tip aku pakai ini aku masih tahan-tahanin sama aromanya gitu ini semua adalah beling ya tuh aku biasanya pakai dua pencet teksturnya kayak gini dia nggak berbusa dan ini halus tipis dan licin aku nggak gitu campur air karena ibaratnya tuh aku masih mau kayak sensasi sedikit licinnya dia gitu karena kalau kalian campur air kayak nggak gitu berasa pakai apapun ini aja dia udah agak cair gitu bener-bener aroma sama obat gitu loh yang nggak gitu bisa dimati menurut aku tapi aku nggak masalah sih pakai ini enak dibilas dia nggak ada sensasi licin gitu dan muka aku sih sekarang jadi bersih halus aja tapi nggak kering juga gitu jadi berdasarkan aku isi di websitenya base di sini tuh ada ingredients-ingredients yang dipakai di skincare khusus aku bunga jernium chamomile water coenzyme Q10 aloe vera extract sunflower oil dan vegetable glycerin paraben free nggak ada parfum atau coloran cruelty free palette free dan SLS free juga aku pakai toner juga dari base freshly dew toner toner ini juga hampir sama yang cleansernya makanya kalian lihat namanya ya dia agak kecoklatan gitu dan aku biasa pakai di tangan satu pump aja satu pump lebih dikit tinggal aku pakai ini juga bau obat ya teksturnya itu cair dan nggak berbusa bener-bener kayak air dan ringan banget cepat meresap ya aku nggak merasakan kayak ada sensasi dingin lebih kenyal kan daripada sebelumnya ini tuh lebih ada kekenyalannya tapi dia udah meresap banget ke kulit jadi nggak ada rasa lengket-lengket di kulit nih mukanya udah lebih ada sedikit glowing dan kekenyalannya jadi ini untuk menghidrasi juga ke muka aku karena aku tuh lagi ada jerawat juga dan aku lagi mau hilangin jeruk yang ini nih yang sisanya udah jadi bekas semua ya spoil your skin serum ini tuh untuk yang berjerawat salicylic acid niacinamide centella asetica posbiotik polyglutamic acid dan hyaluronic acid ini aku udah pernah review juga di skincare spoil your skin kalian bisa lihat videonya di YouTube aku ya aromanya bukan obat tapi agak ada kayak asem dikit gitu kalau kalian tuh punya jerawat yang meradang gitu atau gede atau kalian tuh mau bersihin muka kalian dari jerawat-jerawat yang kelihatan atau tidak kalian bisa pakai ini cepet banget untuk buat jerawat kalian tuh mateng gitu keluar nanah keringnya gitu bahkan kalian tuh nggak sadar ada jerawat di situ tapi ketika kalian pakai ini paginya tuh atau besoknya ada jerawat-jerawat kecil yang ada nanahnya gitu dia juga agak gel gitu meresap ke kulit juga cukup cepat dan hasilnya itu lembab ya sekarang kulit aku tuh udah jauh lebih kenyal daripada aku pakai toner sebelumnya itu kenyal tapi ini tuh tambah ekstra kenyal gitu gak yang berminyak banget ini masih ada lengket-lengket dikit karena dia tuh lagi meresap purifying lotion packagingnya agak berbeda dan aku tinggal tarik biasa aku pakai sekitar dua pump atau satu setengah di sini aku pakai dua dia warna kuning kalian bisa lihat dan dia mengalir berarti dia itu ringan ya sama sih ini semua bau obat dan aku suka aja tekstur pelembabnya karena dia itu kayak air gitu tipis itu kalau di blend tuh dia tuh kayak agak memecah gitu kan mungkin karena bawanya serum tadi kali ya dia juga cepat meresap dia juga glowing kalau serum tadi tuh masih agak lengket ya toner sedikit ini nggak lengket sama sekali agak licin gitu sama muka kita glowing dan super kenyal kayak oke banget sunscreen ini juga dari base SPF nya 50 PA++ protect skin against UVA UVB dan blue light ini perpaduan warna yang bagus menurut aku ultra matte natural sunscreen jadi nanti dia bisa matte sendiri formulanya itu ringan nggak bakal menyumbat ke pori nggak ada kayak kilau-kilau berminyak gitu nggak ada white cast nggak ada pewarna nggak ada parfum dan anti-polusi juga ini aku bakal pakai tapi kalian kocok dulu karena kalau nggak dikocok nanti dia itu kayak pigmentnya memisah nanti keluarnya kayak air doang gitu lalu aku bakal pakai dua jari enak banget keluarnya warna kuning juga untuk sunscreennya dia aromanya paling lembut deh obat tapi lembut gitu daripada yang lain kan agak kuat tuh karena dia agak tipis ya aku ngerasa kadang dua jari aja itu nggak cukup loh ini udah hampir habis jadi aku bakal coba tambahin dikit lagi ya ini kadang aku tap atau aku blend pelan-pelan karena tuh di bawah sunscreennya ini kita udah pakai agak banyak lapisan kadang dia agak bergeser gitu kalau aku geser juga kayak gini biasa aja ini sunscreennya juga ringan banget sih dia agak mengisi pori gitu loh kalian bisa lihat tuh nggak ada white cast nggak ada putih-putih residu yang aneh-aneh itu nggak ada semakin lama aku tap ini dia makin meresap makin meresap makin meresap dia udah menjadi mau ke matte finish gitu tapi karena aku udah pakai banyak skincare jadi matte-nya itu nggak se-matte itu ya dan ini hasilnya tuh bener-bener kenyal kenyal banget hmm kenyal banget kalian bisa lihat kan aku suka sih dengan hasil semua ini semuanya tuh ringan-ringan aja hmm tuh di dahi aku ada beberapa bekas jerawat di hidung bekas hitam hmm aku bakal beres-beres dulu nanti aku baru melanjut lagi tentang skincare rutinnya oke nah aku udah selesai beres-beresnya itu skincare pagi kalau misalnya di malam hari sebenarnya mirip-mirip aja kalau misalnya aku cuma pakai skincare bedak gitu ya nggak pakai foundation atau yang lain biasanya aku pakai micellar water micellar waternya aku pakai yang Garnier micellar cleansing water yang warna biru ini oily acne prone skin lebih ke kulit yang berminyak dan berjerawat wajah mata bibir tanpa penambahan parfum bisa menghapus makeup membersihkan tanpa kilap dan tanpa bilas kalau aku sih tetap aku selalu double cleansing ya pakai makeup gitu yang lebih bold atau ada pakai foundation atau concealer gitu biasa aku ada dua pilihan gitu Omni Skin Cleansing Balm ini Vanilla Pound Cake Cleansing Balm aku tuh ada semua variannya kecil-kecil gitu ini dermis micellar cleansing gel di aku dia tuh lebih ngefek kalau misalnya makeup yang ringan gitu kalau untuk foundation gitu-gitu dia bisa juga tapi kurang yang ngangkat banget karena teksturnya kan gel gitu kak setelah aku pakai micellar water atau cleansing gel atau cleansing balm aku pakai cleanser face washnya aku lanjut pakai tonernya serumnya pelembab aku biasanya ada pakai serum alis dan bulu mata something yang asap alis serum atau eyebrow serum biasa aku tuh nggak pernah pakai di siang aku selalu pakainya di malam hari sebelum aku tidur gitu video kali ini bulu mata kan agak ngangkat banget kan itu ya bulu mata asli aku gitu loh dengan aku pakai mascara dulu kayaknya nggak sepanjang itu sejak aku pakai alis dan eyebrow serum rutin baru deh jadi kayak gini lalu aku biasanya pakai lip mask tapi di sini aku lagi pakai yang something ini something yang bi-power propolis glow lip serum ini bukan lip mask ya ini lip serum jadi memang teksturnya itu beda dari lip mask yang agak licin dia itu agak gel tapi agak cair juga gitu pakai di malam hari aja pagi lah pakai toner gitu biasanya untuk mingguan aku kan ada eksfoliasi muka aku itu udah jarang pakai face rub aku pakai toner tonernya yang spoil your skin ini yang let me glow with AHA BHA dan PHA toner aku bisa pakai ya satu dua kali lah gitu ya tergantung muka aku gimana sih biasanya sih segitu-gitu ya aku nggak pakai tiap hari pakenya nih pakai kapas bukan pakai tangan hmm biasanya aku pakai simple cuman tiga produk ya tapi aku udah lama nggak coba full agak banyak produk jadi aku coba semua ini hasil di muka aku adalah untuk jerawat aku merasakan banget kalau semua skincare aku pakai itu dia cepet banget untuk matengin jerawat gitu semacam mendetoks muka aku gitu loh dari noda-noda yang tertimbun gitu cerah atau enggaknya aku sih merasa biasa aja semua skincare itu tuh ringan kulit akan cenderung ke berminyak ya normal tuh oily aku merasa kulit aku tuh nggak pernah yang sampai minyakan banget gitu semuanya sangat terkontrol dan di muka aku rasanya sangat ringan dan sangat enteng aja sih semuanya gitu jadi segitu aja video aku semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi oke, bye bye